selamat menikmati dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy setelah peristiwa jatuhnya Ausue ke dalam jurang tak terbatas bersama dengan Raja Naga Kuno dimana pada saat itu Pixutong langsung menyusul untuk menyelamatkan Ausue maka Wujing dan Pake pun juga bergegas untuk menyelamatkan gurunya akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Pixutong dan Ausue telah benar-benar jatuh ke dalam jurang dimana pada saat ini monster zombie zombie pun juga terus bermunculan sehingga Wujing dan Pake pun memutuskan untuk kembali ke atas Bailang yang sangat khawatir dengan gurunya pun memaksa untuk turun ke jurang akan tetapi di bawah jurang itu adalah dunia bawah atau neraka yang apabila mereka masuk ke sana maka tak akan pernah bisa kembali lagi pertemuan antara cahaya dan kegelapan di istana surga sementara saat ini telah berhenti akan tetapi jiwa bayangan gelap saat ini masih saja mengulurkan tentakelnya ke monster pemangsa itu lalu kini diperlihatkan monster-monster berkelimpangan sedangkan ada satu manusia harimau yang saat ini dengan lahapnya makan daging dan itu adalah sang manusia harimau atau dijuluki dengan pemangsa monster yang bernama Yi Hu dan kini datanglah tiga orang utusan dari kegelapan yang menemui monster harimau itu mereka pun kini langsung menawar Yi Hu untuk bekerjasama dengan mereka mereka akan memberikan seribu jiwa kepada Yi Hu yaitu setara dengan 10 tahun kultivasi Yi Hu jika Yi Hu mau bekerjasama dengan bandit kegelapan itu untuk menangkap seorang wanita naga hidup-hidup atau Shou Yu dan sisanya Yi Hu boleh memakan teman-teman Shou Yu Yi Hu pun jadi penasaran kenapa para bandit kegelapan itu menginginkan Shou Yu untuk ditangkap hidup-hidup akan tetapi bandit kegelapan itu pun merahasiakannya dan menyuruh Yi Hu untuk melakukan saja apa yang mereka perintahkan dan tiba-tiba tanpa basa basi Yi Hu sang manusia harimau pun kini dengan brutalnya memakan para bandit itu guys Yi Hu pun kini jadi penasaran dengan wanita yang disebutkan oleh bandit kegelapan tadi karena tampaknya Shou Yu benar-benar mempunyai harga yang sangat tinggi di surga lalu kini Yi Hu pun memutuskan untuk segera menyapa dan menemui wanita naga Shou Yu beralih di rombongan Shou Yu dimana terlihat saat ini Shou Yu sedang memasak untuk yang lain akan tetapi masih terlihat raut wajah kesedihan dari mereka sepeninggal Guru dan Aosue dan setelah matang Shou Yu pun segera menyajikan makanan untuk mereka tapi tiba-tiba Wu Jing mengatakan kalau dia mempunyai ide bahwa dia akan mencari bantuan temannya untuk pergi ke alam bakang untuk menemukan Biksu Tong Patke pun menyahut kalau Wu Jing tak akan bisa kembali akan tetapi menurut Wu Jing saat itu Biksu Tong dan Aosue masih dalam keadaan hidup saat masuk ke dunia bawah sehingga masih ada kemungkinan walaupun sangat kecil dan Wu Jing bertekad harus mencobanya dan kini ia pun pamit pergi dan menyuruh yang lain untuk menunggu pesan darinya dan tiba-tiba saja Patke pun juga berdiri dan pamit dengan alasan untuk membantu Wu Jing tapi dia pun salah arah dan Bailang langsung mengingatkan Patke kalau arah Wu Jing bukan kesitu tapi kesana Patke pun hanya tertawa dan ia segera pergi sambil berkata kalau dia akan segera kembali Bailang pun kini jadi khawatir karena ia tak tahu berapa lama Patke dan Wu Jing akan kembali akan tetapi Xiaoyu menegaskan bahwa mereka berdua tak akan kembali lagi karena menurut Xiaoyu Wu Jing dan Patke dari awal ikut rombongan ini karena Biksu Tong bukan karena Xiaoyu ataupun Bailang sehingga ketika Biksu Tong sekarang sudah tidak ada maka mereka tak akan mau mempertaruhkan nyawa demi mereka berdua Xiaoyu pun tampak sedih akan tetapi Bailang pun segera menenangkannya dengan bertekad kalau dia akan selalu berada di samping Xiaoyu apapun yang terjadi mereka berdua pun kini saling menguatkan satu sama lain karena jalan di depan masih sangat panjang Xin lalu beralih memperlihatkan Patke yang saat ini sudah berjalan keluar dari hutan karena memang saat ini ia ingin kabur dan lari dari tanggung jawab bersama dengan Xiaoyu dan Bailang dia merasa sepeninggal kakak Wukong dan guru maka dia tak akan sanggup untuk memikul tanggung jawab yang besar itu dan sambil terus berjalan Patke pun terlihat asik berbicara sendiri memperagakan gurunya yang marah-marah kepadanya ketika Patke kabur meninggalkan Bailang Patke pun sebenarnya khawatir terhadap Bailang dan Xiaoyu tapi ya mau gimana lagi namanya saja si babi gendut pengecut dia pun kini memutuskan untuk membantu Bailang dan Xiaoyu hanya dengan doa saja Patke pun kini tampak sudah kelelahan dan ia masih terus saja berjalan dan kini ia pun akan berpapasan dengan rombongan manusia terlihat rombongan manusia itu agak ketakutan ketika akan berpapasan dengan Patke dan ketika Patke menyapa mereka mereka pun langsung ketakutan bukan main padahal sebenarnya Patke hanya ingin meminta air para pria-pria dari rombongan itu pun lalu mulai menyerang Patke sementara satu wanita rambut berak dari rombongan itu segera bersembunyi Patke pun jadi kaget dan dia pun hanya menghindari dan menangis semua serangan-serangan dari orang-orang itu ia pun juga berusaha untuk tidak melukai orang-orang itu melihat pertikaian itu wanita rambut berak pun mulai menyadari kalau Patke tidak jahat ia pun segera menghentikan pertikaian itu dan beberapa waktu kemudian kini terlihat mereka pun sudah duduk bersama dan Patke yang sudah kehausan segera meminum air pemberian dari orang-orang itu Patke pun lalu ngobrol dengan wanita rambut berak ia pun heran kenapa orang-orang itu mendirikan sebuah kota di tengah jalur monster wanita itu pun lalu menunjuk kotanya dimana ada banyak penduduk yang saling support satu sama lain untuk bertahan hidup di sana dan selama ini mereka mengabdi kepada salah satu siluman yang selalu melindungi mereka yang bernama Zhen Yao akan tetapi siluman melindungi mereka akhir-akhir ini sangat aneh karena ketika muncul beberapa monster yang menyerang kota mereka Zhen Yao hanya diam saja tak melindungi mereka sehingga saat ini banyak para warga yang telah terbunuh dan saat ini mereka melakukan perjalanan dengan membawa beberapa hasil bumi juga untuk mencari siluman pelindungi yang baru untuk melindungi kota mereka Pak Kai pun lalu pamit dan mendoakan mereka agar segera menemukan siluman pelindung yang kuat dan handal rombongan itu pun memberikan satu botol minuman kepada Pak Kai sebagai bekal rombongan itu pun juga mulai akan meneruskan perjalanan tapi tiba-tiba saja orang-orang itu itu pun sangat ketakutan dengan para siluman gunung yang menyergapnya mereka pun mau tidak mau memberanikan diri untuk melawan tapi jelas saja mereka tak mampu sama sekali melakukan perlawanan Pak Kai yang mendengar teriakan orang-orang itu pun juga berusaha untuk tidak mempedulikan mereka karena memang dia tak mau ikut campur akan tetapi ketika mendengar teriakan dari wanita rambut perak ia tak tahan lagi dan segera datang dan langsung mengembaskan para monster gunung itu dengan garpu andalannya Pak Kai pun dengan mudah mengajar para monster gunung itu monster itu pun jadi ketakutan dan segera kabur tapi mereka juga mengancam untuk kembali lagi suatu saat nanti dan kini rombongan pun sudah kembali ke kota mereka mereka pun disambut semua para penduduk pria mereka sangat bersyukur rombongan wanita rambut perak bisa pulang dengan selamat saat ini Zen Yau pelindung mereka kemana dan mereka berniat untuk menyelamatkan wanita rambut perak sedangkan wanita rambut perak pun bercerita kalau ia pikir dia akan mati akan tetapi untungnya dia bertemu dengan pria baik yaitu Pak Kai itu para warga pun jadi kaget dan terkejut dengan Pak Kai disitu karena Pak Kai merupakan sekor siluman tapi wanita rambut perak pun segera memberikan penjelasan kepada semuanya bahwa Pak Kai yang telah menyelamatkan rombongannya dan namanya adalah Jupat Kai lalu wali kota pun juga muncul untuk menyambut kedatangan wanita rambut perak yang ternyata namanya adalah Miao ia pun juga menyuruh Miao agar jangan mengabaikan Pak Kai yang saat ini telah menyelamatkannya Miao pun lalu mengajak Pak Kai untuk tinggal di kota selama beberapa hari untuk membalas jasa dari Pak Kai jelas saja Pak Kai pun tampak kegirangan dan menerimanya apalagi ketika Miao menyentuh tangan Pak Kai dengan lembut dan kini Pak Kai dan Miao pun mulai berjalan di dalam kota sambil ngobrol Miao menjelaskan kalau penduduk mereka hampir sama dengan warga penduduk pada umumnya dimana mereka hidup dari bercocok tanam akan tetapi mungkin perbedaan mereka hanyalah mereka harus berlindung dari ancaman para siluman Pak Kai pun jadi heran kenapa para penduduk yang takut dengan siluman tapi masih tinggal di jalur monster ini Miao pun menjawab bahwa hal itu dikarenakan manusia terkadang lebih sulit bergaul daripada monster karena monster masih murni alami sedangkan hati orang sulit untuk dipahami dan tiba-tiba saja kini datang seorang bocil gadis yang langsung mencubit-cubit Pak Kai bocil itu bernama Bobo dan merupakan anak dari Miao dan Bobo terlihat sangat gemas dan senang dengan tubuh Pak Kai yang gino-gino kayak boneka babi Pak Kai pun agak terkejut mengetahui kalau Miao ternyata sudah mempunyai anak tapi dia pun mengatakan kalau dia tetap saja mau dengan Miao emang dasar babi wali kota pun tampak senang melihatnya karena semua terlihat sangat baik-baik saja Miao pun lalu berkata kepada Pak Kai kalau semua orang di kota ini sangat menyukai Pak Kai dan benar saja terlihat semua orang pun berdiri dan menyambut Pak Kai dengan senyuman akan tetapi Pak Kai merasa kalau senyuman mereka seolah ada udang di balik bakuan alias ada maunya gitu loh dan kini Miao pun mengantar Pak Kai untuk segera memasuki hotel yang telah dipersiapkan penduduk khusus untuknya dan dengan tatapan yang tajam Pak Kai pun berkata bahwa biarkan dia melihat apa yang sebenarnya akan mereka jual kepada Pak Kai dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh